Teman-teman, ayo kita membaca Jangan lupa share clip ya Kita membaca Burung gagak yang cerdik Kan dari sini dulu Oh iya Seri dongeng inspiratif dunia binatang Burung gagak yang cerdik Kamal Antti Ya Baca Pada suatu hari yang terik Ada seekor burung gagak Terbang dengan kelelahan Dan sangat kehausan Dia berusaha mencari air Untuk melepas rasa hausnya Itu adalah hari yang melelahkan Bagi gagak Kemudian si gagak mencoba Untuk terbang lebih rendah Dengan harapan menemukan air Dan akhirnya Ada air Seru sang gagak girang Sambil melihat air pada teko yang terbuat dari gelas Sang gagak pun menghampiri teko gelas itu Air Air Akhirnya aku mendapatkan air Seru gagak yang sudah tidak sabar lagi Tapi Air di dalam teko gelas hanya sedikit Dan paru sang gagak tak cukup Untuk bisa masuk ke dalamnya Oh bagaimana aku bisa Meminumnya Pelu sang gagak Andai saja airnya penuh Aku pasti meminum air dari teko gelas ini Ucap sang gagak yang Selesa sambil memandang air di dalam teko gelas yang teramat dalam Tidak Tidak aku harus mencari ide Bagaimana caranya agar aku bisa minum air Sang gagak pun berpikir keras mencari ide Andai saja airnya penuh Iya andai saja airnya penuh Andai saja airnya penuh Tanpa putus asa Sang gagak mencari akal Sambil melihat-lihat sekelilingnya Siapa tahu Ia menemukan satu yang dijadikan alat Agar gagak bisa minum air dari teko gelas itu Aha Aku melihat batu-batu kecil Seru sang gagak Seperti mendapatkan ide Bila batu-batu itu dimasukkan ke dalam teko gelas Air yang ada dalam teko gelas ini pasti naik Dan aku bisa meminumnya Kata gagak Sang gagak pun terbang mengambil batu-batu kerikil Yang ada di sekitarnya Untuk dimasukkan satu persatu ke dalam gelas Baiklah Itu adalah batu kesekian kalinya Aku masukkan ke dalam teko gelas itu Dan aku akan mengambil batu lagi Sampai airnya penuh Baiklah ini Dengan sabar Sang gagak masih mengambil batu-batu kerikil Untuk dimasukkan ke dalam teko gelas Dan akhirnya Yap Ini adalah batu terakhir yang kuambil Semangat gagak Setelah batu terakhir tadi masuk ke dalam teko gelas Airnya meluap Dan akhirnya paru sang gagak bisa menyentuh air yang ada dalam teko gelas itu Karena usahanya berhasil Sang gagak menari-nari riang gembira Ini baca Pada teko gelas itu sang gagak memasukkan paruhnya ke dalam air yang meluap Dan mulai meminumnya Oh betapa segarnya air ini Ucap gagak lega karena hausnya hilang Berilah Baca ini Kalau kita mau mencoba dengan berusaha keras pada segala sesuatu yang kita anggap susah Kita akhirnya pasti berhasil dan menikmati hasil dari perjuangan kita Baca ini Berilah warna pada gambar di bawah ini Adik 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 Adik